PEMISAH KRISIS PEREKONOMIAN Krisis perekonomian dan krisis kesehatan yang dihadapi saat ini karena pandemi COVID-19 semakin dirasakan. Ekonomi Jawa Barat sekarang pertumbuhannya turun menjadi minus 5,98% dan dibutuhkan tindakan yang cepat dan signifikan untuk menahan penurunan yang lebih negatif lagi. Hal tersebut dikatakan Sekretaris Komisi 2 DPR Provinsi Jawa Barat Yunan Dar Eka Perwira setelah melakukan rapat kerja dengan Mitra Komisi 2 terkait dengan Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2020 di Gedung Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 5 Kabupaten Garut. Rapat kerja dilakukan dengan Dinas Kehutanan, Dinas Ketangan Pangan dan Holtikultura serta Biro Perekonomian Provinsi Jawa Barat. Yunan Dar menampakkan untuk membantu pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat, Komisi 2 akan mendorong peningkatan fasilitasi ekonomi digital sehingga hasil panen yang dihasilkan bisa dijual kepada masyarakat tanpa melakukan kontak langsung dengan konsumen. Terutama ini masalah bagaimana fasilitasi yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan produktivitas dan bisa memasarkan produk-produk yang ada. Terutama bagaimana kita bisa membantu misalnya dari sisi pengadaan pemasaran di mana terkait dengan era sekarang pemasaran ini memang harus fokus kepada ekonomi digital. Jadi bagaimana caranya produk-produk petani, produk-produk hutanan ini bisa masuk melalui pemasaran digital ini. Yang kedua adalah juga penting sekali memberikan pelatihan. Pelatihan terkait bagaimana bisa mengolah produk pertanian mempunyai nilai tambah. Sementara itu Ketua Komisi 2 DPD Provinsi Jawa Barat Rahmat Hidayat Jati mengatakan Komisi 2 akan mendorong baik dari segi program kegiatan dan anggaran untuk dinas-dinas yang menjadi mitra kerja Komisi 2. Diharapkan kedepannya bisa menjadi solusi dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Jawa Barat saat ini. Semoga ini bisa menjadi cicilan dari masalah. Walaupun mungkin belum bisa dijawab semua masalah dan kebutuhan masyarakat di Jawa Barat tapi kita terus coba untuk komunikasikan ini dengan dinas mitra agar walaupun pelan gitu semua masalah tertangani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumas DPD Provinsi Jawa Barat melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.